Halo penonton love indonesia yang budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezginya amin kabar baik ketua umum PSSI Muhammad Tiriawan pastikan Egy Molona Fikri siap pela tim nasi Indonesia usai hasil tes covid-19 negatif namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah saya mencapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut ada kabar baik jelang tim nasional Indonesia melawan Singapura di semifinal piala AFF 2020 berdasarkan pernyataan ketua umum PSSI Muhammad Tiriawan hasil tes covid-19 Egy Molona Fikri dipastikan negatif dan hal itu berarti pemain FK Seneka itu siap untuk membela sekuat Garuda seperti yang diketahui tim nasi Indonesia akan menghadapi Singapura di leg pertama semifinal piala AFF 2020 pertandingan tersebut akan dilangsungkan di nasional stadium Singapura pada Rabu 21 Desember 2021 atau malam ini waktu Indonesia Barat Evan Dimas dan kawan-kawan akan menargetkan kemenangan agar Indonesia dapat melaju ke babak final piala AFF 2020 sementara kabar terbaru mengenai Egy Molona Fikri untuk kembali berkabung dengan rekan-rekan yang mendapatkan kabar baik Muhammad Tiriawan mengatakan kalau hasil tes swap PGR pemain berusia 21 tahun itu telah dinyatakan negatif Iwan Bule Sapaanakir Muhammad Tiriawan menjelaskan kalau Egy bisa mengikuti semua kegiatan tim nasi Indonesia mulai pagi hari ini Alhamdulillah hasil swap PGR Egy Molona Fikri negatif sehingga mulai pagi ini sudah bisa bergabung dengan pemain lainnya dan ikut semua kegiatan tim nasi kata Muhammad Tiriawan kepada awak media melalui pesan singkat Rabu 22 Desember 2021 Selamat bergabung untuk Egy Molona Fikri di tim nasi Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.